Halo guys, kembali di NHTX ID dan kali ini aku akan membahas Galaxy Note 20 Ultra yang sudah kurang lebih berumur 1 tahun. Dan HP ini juga adalah HP yang aku unboxing pertama di channel NHTX ID kurang lebih pada akhir bulan Agustus tahun 2020 lalu. Dan untuk di tanganku ini adalah Galaxy Note 20 Ultra yang aku buka tahun lalu dengan 8GB RAM dengan 512GB Storage. Lalu untuk chipsetnya juga ini yang resmi di Indonesia jadi menggunakan Samsung Exynos 990. Lalu untuk Galaxy Note 20 Ultra merupakan Galaxy Note yang bisa kita bilang adalah penyempurnaan. Biasanya Note series selalu menjempurnakan dari Galaxy S yang sebelumnya keluar dengan fitur-fitur dan juga hardware yang sangat baik diberikan oleh Samsung. Lalu pertanyaan yang muncul adalah apakah masih layak membeli Galaxy Note 20 Ultra di tahun 2021 ini? Baik, sebelum menjawab pertanyaan itu, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow juga Instagram dan Twitterku at NHTX ID. Yang pertama dari sisi desain, jadi Galaxy Note 20 Ultra ini memberikan desain yang sangat-sangat baik, ramping dan juga sangat cantik yang diberikan dibandingkan jika kalian bandingkan dengan Galaxy S20 Ultra yang keluar di awal tahun 2020. Hanya saja ini membuat Galaxy Note 20 Ultra harus memotong untuk baterai dengan 4500 mAh dibandingkan 5000 mAh di Galaxy S20 Ultra. Apalagi juga di sini ada S-Pen yang dimasukkan dan di dalam bodi Galaxy Note 20 Ultra ini. Dengan desain language yang mungkin sangat-sangat mirip dibandingkan dengan Galaxy Note sebelumnya, bagi pengguna Note series atau garis keras Note series akan tidak suka dengan bodi atau feel yang digunakan di Galaxy S-series atau HP-HP yang lain. Lalu seperti kita tahu, dengan Galaxy Note 20 Ultra ini yang paling penting adalah S-Pen yang diberikan di dalam bodinya. Kita bisa bilang ini adalah salah satu hal yang membuat pengguna Galaxy Note series. Susah untuk melepas Galaxy Note series atau mau pergi ke Galaxy S-series ataupun dengan HP yang brand-brand lain. Tapi memang ini sangat mudah kalau kalian tidak perlu menggunakan tablet atau peralatan lain dengan S-Pen. Kalau mau tanda tangan, coret-coret, lalu mikir sesuatu, take note, semuanya akan lebih mudah dengan Galaxy Note series ya. Langsung saja ambil S-Pen di HP ini. Lalu fitur-fitur yang lain seperti Samsung DeX yang wireless juga sudah diberikan di Galaxy Note 20 series. Bagi kalian pengguna Samsung DeX ini juga sangat baik. Lalu juga dengan kameranya, dengan optimisasi yang diberikan dibandingkan dengan Galaxy S20 series yang sebelumnya. Juga dengan 108MP, tapi karena banyaknya kekurangan yaitu masalah autofocus, disini diberikan laser autofocus. Lalu 12MP dengan telephoto 5x dan juga ultrawide 12MP yang diberikan di Galaxy Note 20 series. Jadi aku tidak komplain dengan hasil foto yang diberikan juga sangat baik. 120Hz screen juga sudah diberikan walaupun dengan Full HD Plus yang masih diberikan, yang terakhir ya, dengan Galaxy Note 20 Ultra. Tapi sudah memberikan yang terbaik karena adanya LTPO display, lalu juga fingerprint in display juga sudah diberikan semuanya ada di Galaxy Note 20 Ultra. Dan sangat-sangat baik diberikan dari Samsung di HP ini. Lalu ingin aku bahas adalah masalah chipsetnya yaitu Exynos 990 yang digunakan di Indonesia ya. Lebih tepatnya, lebih universal memang banyak digunakan Exynos 990 dibandingkan Snapdragon 865 pada tahun 2020 kemarin. Hanya saja memang banyak yang komplain untuk masalah baterainya ini sedikit lebih mudah drain atau lebih mudah cepat habis. Dan memang aku rasakan di Galaxy Note 20 Ultra ini. Walaupun dengan LTPO display 120Hz screen tetap saja masih kurang baik diberikan dibandingkan dengan S20 Ultra atau HP-HP lain dengan baterai yang cukup mirip ya. Jadi di sini ada 4500 mAh, aku bisa merasakan kekurangan sekitar 1-2 jam dibandingkan ketika sebelumnya menggunakan Note 10 Plus di kelas yang sama. Tapi jangan salah, selain itu untuk masalah performanya juga sudah sangat baik. Kalian mau game, program-program besar sangat-sangat baik masih diberikan di Exynos 990. Lalu selain itu memang untuk masalah panasnya Exynos 990 ini mudah panas. Sehingga waktu itu saat akhir tahun 2020 kemarin banyak sekali dibandingkan dengan Qualcomm Snapdragon 865 dan jauh lebih baik untuk masalah penanganan panasnya performanya dibandingkan Exynos 990 di akhir tahun 2020 kemarin. Dan memang waktu keluarnya ini Exynos 990 mungkin beberapa kalian tahu di beberapa negara lain walaupun dengan chipset yang sama memberikan 5G. Tapi di Indonesia saat itu tidak mengeluarkan 5G, jadi yang di sini tanganku juga ini masih 4G LTE. Dan Samsung Indonesia baru benar-benar memasukkan 5G itu ketika mulai S21 series yang keluar di awal tahun 2021 ini. Baik, sekarang aku akan share ke kalian apakah masih layak membeli Galaxy Note 20 Ultra di akhir tahun 2021 ini. Jadi aku akan memberikan 3 opsi ya. Yang pertama adalah Samsung Indonesia baru saja mendatangkan Galaxy Note 20 Ultra dengan 5G connectivity. Lalu yang kedua adalah S21 Ultra yang juga support dengan S-Pen. Lalu yang ketiga adalah yang baru saja diumumkan Galaxy Z Fold 3. Oke, jadi yang pertama aku akan bahas untuk Galaxy Note 20 Ultra yang versi 5G di Indonesia. Jadi datang di Indonesia secara resmi masih menggunakan Exynos 990. Hanya saja ini ada 5G connectivity yang diberikan, lalu dengan RAM yang diberikan juga lebih besar yaitu dengan 12GB RAM. Lalu untuk harganya juga diberikan cukup baik dengan Rp 16.999.000 dan sudah resmi bisa kalian beli di Samsung Store yang ada ataupun dekat dari website-nya. Lalu yang kedua adalah S21 Ultra. S21 Ultra ini memberikan semuanya itu sudah yang terbaik. Kalau misalnya kita bilang tahun lalu dengan Exynos 990 terpaut cukup jauh dan juga penangan manas yang kurang baik dibandingkan Snapdragon 865. Untuk di tahun ini Exynos 2100 berhasil mengungguli dalam beberapa hal ataupun bisa dibilang mirip dibandingkan dengan Snapdragon 888 yang dikeluarkan oleh Qualcomm. Jadi sekarang tenang saja untuk S21 Series khususnya S21 Ultra tidak masalah. Apalagi khusus diberikan juga untuk S Pen Support karena memang tidak adanya Galaxy Note Series 2021 yang baru. Jadi ada S Pen Support yang diberikan di Galaxy S21 Ultra. Lalu memang harganya sedikit lebih mahal dan juga 5G connectivity tentunya ya. Dengan harga dimulai dengan Rp 18.999.000 untuk 12GB RAM dengan 128GB. Dan perlu diingat disini tidak include S Pen jadi kalian harus membeli lagi. Lalu yang ketiga adalah Galaxy Z Fold 3. Dan mungkin ini aku belum bisa berkomentar banyak karena memang aku belum pegang dan aku belum review. Jadi bagi kalian yang mau menunggu jangan lupa subscribe channel ini. Aku akan mereview dan juga unboxing Galaxy Z Fold 3 dan akan share ke kalian apakah ini sangat berguna. Khususnya dengan S Pen Support yang diberikan di Galaxy Z Fold 3. Lalu disini dengan harga yang diberikan Z Fold 3 ini sekitar Rp 24.999.000 dan itu pun belum include S Pen. Jadi ya ini lebih harganya cukup tinggi. Bukan cukup lagi sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kalian membeli Galaxy Note 20 Ultra 5G ataupun dengan Galaxy S21 Ultra. Tapi disini kalian mendapatkan sesuatu yang lebih wow dengan experience yang baru, dengan HP yang bisa dilipat-lipat. Lalu juga mendapatkan S Pen dan feel-nya lebih eksklusif dibandingkan dengan Galaxy S20 Ultra ataupun dengan Galaxy S21 Ultra tentunya. Baik, jadi disini aku ingin simpulkan kalau kalian mau merasa aman saja dan membutuhkan S Pen. Jadi disini ada dua yaitu dengan Galaxy Note 20 Ultra 5G. Lalu yang kedua adalah Galaxy S21 Ultra lalu kalian membeli S Pen-nya lagi. Tapi di antara dua ini kalau dari aku pribadi lebih rekomendasikan kalian ke S21 Ultra, walaupun sedikit lebih mahal ya dibandingkan dengan Note 20 Ultra yang 5G. Tapi yang pertama Exynos 2100 sudah jauh lebih baik, lalu dengan baterai yang lebih besar dan juga optimisasi yang baik. Lalu juga dengan kamera yang lebih baik juga dibandingkan dengan Note 20 Ultra yang seri 5G. Menurutku sekalian saja ke Galaxy S21 Ultra. Kecuali kalian memang membutuhkan S Pen yang harus benar-benar menempel. Seperti Galaxy Note 20 Ultra memang langsung ada S Pen-nya yang namanya Note Series ya, ada di dalam bodinya. Jadi ya mau nggak mau kalian memilih Galaxy Note 20 Ultra. Kalau Note 20 Ultra lebih baik langsung 5G dengan 12GB RAM, jadi mendapatkan experience yang jauh lebih baik. Tapi kalau kalian merasa tidak butuh terlalu aman dan mau mendapatkan experience yang baru, teknologi terbaru, Samsung baru saja mempunyai Z Fold 3 dengan S Pen Support. Jadi memang kalau experience-nya tergantung dari masing-masing pengguna, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi setidaknya ini sudah memberikan S Pen Support. Kalau kalian membutuhkan S Pen, langsung buka saja HP-nya, lalu coret-coret atau tanda tangan dan lain-lain diberikan di Z Fold 3. Kalau lagi yang terakhir adalah bagi kalian yang mau mencoba keluar dari Note Series ya, atau tidak perlu menggunakan S Pen, banyak sekali HP yang bisa kalian coba. Dan mungkin salah satu juga yang dikeluarkan oleh Samsung kalau kalian sebagai Android, ya Z Flip 3. Sedikit lebih murah, tapi kalian mendapatkan experience yang lumayan bagus, karena aku sebelumnya juga pernah mencoba dengan Z Flip yang pertama, sebenarnya cukup oke. Tapi dengan outer display yang terlalu kecil dan sekarang outer display sudah lebih besar, dan menurutku ini bisa menjadi HP yang menarik di akhir tahun 2021. Atau kalau kalian mau keluar ke Android, yaitu dengan iPhone 13 yang akan keluar akhir tahun, nanti kita lihat bagaimana. Oke sih, itu aja menurutku. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Tapi kembali lagi, kalau menurutku tergantung dari penggunanya dan bagaimana yang kalian suka, jadi kalian pilih apa yang kalian butuhkan, lalu baru apa yang kalian suka, lalu juga dengan budget yang mau kalian keluarkan untuk HP kalian. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.